Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kalau orang bilang sinusitis Itu di otak kita, di gambaran kita Selalu menggambarkan bahwa Suatu peradangan di daerah Sinus Lengkapnya adalah sinus paranasal Kenapa parah? Karena dia bukan satu biji Kita punya sinus itu ada Empat pasang Oh ada empat Empat pasang Empat pasang Dan itu ada dari kita lahir Anak-anak pun bisa sinusitis Jadi sinusitis itu bukan Punyanya dewasa aja Enggak Anak-anak juga sinusitis Dengan kausa yang beda Tindakannya pun beda Nah itu juga yang kita akan bahas Keren nih Dokter Cita ini cocok jadi host juga ya Oke dok Kita beralih ya Supaya Kayaknya udah gak tertahan lagi nih Mau ngomong ya Iya nih mau ngomong Oke oke Nah ketika terjadi sinus Iya kan Pasien berobat Sinusitis ya Sinusitis sorry Nah dia datang ke dokter gitu Nah biasanya tindakan apa yang dokter lakukan Untuk mengatasi sinusitis? Nah Pasti kan dokter tuh selalu akan nanya Namanya analisis Untuk ngiring dia tuh Arahnya mau kemana sih gitu loh Biasanya pasien itu datang Dengan keluhan sakit kepala Yang paling banyak Itu gejalanya Iya ya Padahal sakit kepala itu Hanya salah satu bagian kan Sakit kepala macam-macam kan Iya Bisa Ada migren Gimana ya mau migren Kemal gak ada duit juga sakit kepala Sakit kepala banget Saya sakit kepala banget Iya Jadi Jadi itu Kita akan giring lagi kan Ibu ada flu Iya dok Saya flu sebelumnya Berapa lama? Udah lebih nih seminggu sih Udah berubat Sakit kepala Nah itu udah Pasti dokter THT akan mikir Oh ini arahnya ke sinusitis Oke Nah maka itu kan sinusitis tuh Paling gak tuh ya gejalanya tuh Dia sakit kepala Atau hidungnya rasa tersumbat Itu udah dua gejala itu Itu tuh sudah kita udah Menggiring kita ke arah sinusitis Ya Karena kita tahu bahwa sinus paranasal Itu mempunyai fungsi Yang empat pasang itu Sebagai bantalan otak kita Sebagai kita bicara Resonansi gini Kalau suara kita bagus Kayak sini ini sekarang nih Ini pasti sinus paranasalnya sehat Oke Nah biasanya orang sinusitis tuh dateng Suaranya bindeng Dok suara saya udah bindeng nih Sekarang lama gitu Itu kita pasti udah giring tuh Ke arah sinusitis Nah pasti udah itu TTI pasti akan cari nih Kita lihat kan dengan pemeriksaan Berapa lama Flu gak sebelumnya ya Nah kita lihat nih Kita mencari penyebabnya Karena paling penting pada pasien itu Berobat ke dokter adalah Satu selain berobat Dia harus tahu penyebabnya Nah itu salah satu obat kan Untuk si pasien itu kan Sebetulnya Bukan dia terdiagnosa kemudian Langsung kita langsung ke penatalaksanaan Bukan loh ya Idealnya kan begitu Jadi Kita periksa Kita lihat Apakah ada kelainan Di dalam hidungnya Ada tulang hidung yang bengkok Atau ada namanya Konka Konka itu Atau turbinate Itu untuk menyaring udara Yang membengkak Atau warnanya pucat Itu menggambarkan dia punya Bakat basicnya alergi Atau tulang hidungnya yang bengkok Ya Oke Itu artinya struktur Atau waktu kita periksa Wah kok udah ada polip ya Nah ini berarti Jadi alerginya udah lanjut Jadi harus tau kausannya dulu Penyebabnya Penyebabnya dari situ Kita jalan nih Bangga sih obat Jadi jangan takut untuk datang ke THT Untuk sinusitis Aduh Gue nih kok Sini ke dokter THT Pasti suruh operasi Enggak lah Enggak lah Enggak 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 Karena kita harus Bimbing si passion ini Kita harus terangkan Ini sebetulnya kenapa sih sinusitis Harus tau deh kausanya Itu dulu nomor satu Nah oke Kalau sinusitis bagi orang awam ya dok Kayak saya gitu ya Terlihat bahwa Gangguan pernafasan Ya kan Mampet hidungnya gitu Nah ada gak sih dok penyakit Penyerta juga Yang memperparah si sinus Sinusitis sorry Ya Ada gak Ya kalau dia basicnya alergi Oh alergi tadi satu oke Terus kemudian dia di rumahnya Punya binatang piaraan Atau Polusi sekitarnya Dia sendiri merokok Wow Itu tambah parah tuh ya Tambah parah pasti Karena Udara yang masuk Pasti Dia akan memberikan polusi Karena itu polutan kan Membuat reaksi peradangan terus Di daerah hidung Jadi Kalau kita bilang Bapak merokok Dia udah Apriori dulu Gue gak boleh ngerokok Ya gimana ya Membela diri dulu Gimana ya Tapi kan Baik juga ya Kalau kita jujur ya Sama dokter Jadi dokter juga tahu Tindakan apa gitu kan Nah bagaimana dengan Sorry dok Asma mungkin gitu ya Kalau asma tuh gimana ya Kalau asma itu kan Sebetulnya bermasalah Di saluran napas bawah ya Jadi Saluran napas tuh ada dua Ada atas Ada bawah Ya atas tuh punya THT Ini dari hidung Dari tenggorok Itu semua atas Bawah tuh paru ya Nah Kita sebut ada satu kesatuan Kalau saluran napas kita atas bagus Saruran napas akan baik Yang bawah Karena dia pertama kali Disaring oleh bagiannya atas Tetapi pada orang yang asma Yang kan pasti underlyingnya Karena dia alergi Pada orang yang memang punya asma 65% Itu pasti ada sinusitis Oke Jadi jangan kaget Gitu Saya sinusitis saya asma Memang Itu dia bergandeng tangan Bergandeng tangan ya Gimana cara melepaskan gandeng tangannya ini Sahabat premium Nah Kan biasanya alergi nih Ya avoidance kan Pasti terapi yang paling bagus Pengobatannya adalah avoidance Untuk melepaskan gandengen Ya dengan sendirinya Karena saluran napas atas Sebagai jalan pertama Udara itu disaring Ya Perbaikilah bagian atasnya Ya Sekitarnya merokok Ya janganlah Sekitarnya ada polusi Ya kan avoidance Maka kita harus tahu penyebabnya dulu Ya Tapi kalau dengan Udah dikasih pengobatan Karena sinusitis itu ada dua juga Ada yang akut Ada yang kronik Ya Kalau akut itu dia Kalau kronik yang paling sering datang Yang kita harus pikirkan Untuk kemudian tindakan operasi Kalau dia udah Lebih dari dua belas minggu Udah tiga bulan Dengan keluhan yang sama Ya Sembuh bentar Kambuh lagi Sembuh Kambuh lagi Nah disitulah Baru kita pikirkan Pasti kok diobatin Sembuh-sembuh ya Apa bang Pasti ada kaosa yang harus kita Eradikasi Maksudnya kita hilangkan Nah itu baru kita pikirkan Untuk operasi Oke Nah mungkin satu lagi ya dok ya Ada yang bilang Orang sinusitis Jangan sering-sering minum es Jangan sering-sering makan es krim gitu Bener gak itu dok? Kalau dia basicnya alergi dingin Kenapa tidak? Kan gini ya Balik lagi alerginya Makanya itu Makanya kan kita harus tahu penyebabnya dulu ya Saya itu sinusitis Saya kambuh nih Kalau saya di tempat berdebu Belum tentu dengan es Ya Debu aja pun bisa Membuat Apa pemicunya dulu Nah itu kalau kita bicara Mengenai alergi Yang kedua Karena bentuk Tulang Apakah tulang hidungnya bengkok Ya kalau tulang hidungnya bengkok Strukturnya gak bagus Area yang paling sempit Itu akan jadi timbunan lendir terus Sehingga sirkulasi udara Sirkulasi oksigen Pembersihan dari lendir Itu akan terganggu Nah itu Yang membuat Jadi sinusitis Karena Di dalam hidung kita Yang namanya sinus paranasal itu Dia punya muara Bayangkan Suatu aliran Sungai Ada muara kan Sama hidung kita juga gitu Kalau muara ini tertutup Ya misalnya dia bengkak Kan udara gak bisa lewat Sungai pun air juga tidak bisa bagus Nah itu Karena tersumbatnya dari muara Dari sinus paranasal Yang kita sebut Osteometal kompleks Itu buat pegangan kita Bahwa ini Sulit untuk pulih lagi Satu-satunya Operasi Makanya kita selalu akan lihat Dari City scan Untuk penandanya Oke 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 Bener Nah berarti ya Kita semua sinusitis itu Harus operasi Kita lihat dulu ya Yang tadi dokter udah bilang Ini cukup menenangkan Buat sahabat premier Mungkin yang membutuhkan Apa namanya Keterangan dari dokter Mengenai sinusitisnya Begitu ya Jadi sahabat premier Bisa lebih tenang gitu dok ya Gak usah takut Sekarang udah maju semuanya Obat-obat udah bagus Yang penting Gak usahnya apa Yang penting Ya harus hadapi dengan tenang Ngopi-ngopi Sambil mikir Oh iya sakitku ini Gue ngerokok Kenapa ya dilanjutin terus Iya itu dia Pertanyaannya Dok tapi Kalau misalnya Sudah aroma kopi Seperti ini Gak diseruput Mungkin Gak afdolnya dok Saya ngeruput kok sendiri ya Gak apa-apa Saya emang ngeruput yang lain Aduh Ya udah Kalau begitu Dengan ditutup dengan Seruput dokter cita Maka podcast pun berakhir ya dok Coba dok Boleh dok Dicoba dulu Wah ini dia Ini pasti pahitnya enak banget Oke Ciao Au No